konser. Baru ini, baru pertama kali kemarin tuh, sejak anak kita lahir, selama 13 tahun ini aku gak pernah temen ya. Biasanya di Pestapora Mas Arim seperti apa Bunda? Ya Alhamdulillah, ya seru aja sih, karena kayak telur pecah gitu ya, karena 3 tahun, hampir 3 tahun ya yang ini kita kayaknya menahan bujolak eksistensi yang memang harus pecah gitu. Jadi ya, aku luapkan di Pestapora kemarin. Emang kangen banget ngebur di depan banyak orang seperti itu. Ya kangen lah, karena itu kan jiwa saya ya, jadi saya gak bisa suruh hilangkan gitu. Ketika kita dikasih stempel multi talenta itu, orang datang ke situ, mau nonton siapa? Nonton INUL, mau nonton siapa? Nonton INUL gitu. Kebetulan Mas Adam kemarin juga dipepet-pepet sama Adam Levin, ya aku suruh nemenin gitu, jadi ya seru aja. Ya Alhamdulillah dapat respon yang bagus, dan penampilan aku, kebetulan ada yang masih pusar, suami saya nunggun. Biasanya itu gak pernah, 13 tahun ketika anak lahir sampai kemarin itu biasanya dia nemenin aja gitu. Karena anak sekarang udah gede, gak mau ditemenin, ya bapaknya tak seret lagi ketemenin aku konser gitu. Baru ini, baru pertama kali kemarin itu sejak anak kita lahir, selama 13 tahun ini aku gak pernah nemenin. Sebelumnya, sebelum Ivan lahir, selalu sama, setelah Ivan lahir udah gak nemenin lagi selama 13 tahun baru kemarin malam itu nemenin. Kenapa? Karena kan Ivan sudah bisa ditinggal, dan sekarang udah mulai bisa ditinggal. Kebetulan kemarin memang Ivan tidak ikut karena ada tugas sekolah. Setelah itu. Anggapannya? Ingat juga, dia lihat juga. Ya gimana? Senang? Senang juga, Ivan juga senang mendapat respon dari penonton khususnya, senang juga sih. Tidak ada mungkin suriannya kemarin jadi banyak fansnya nih, penonton koran. Gimana nih? Gak apa-apa, cuman ke fans. Yang penting jangan jadi suami, jangan jadi istrinya lah. Ya senang juga, karena kan kita menyangka ternyata penggemarku lebih banyak dari penonton. Anak muda, ABG? Ya, aku menyesuaikan aja sih kemarin tuh, karena kan excited banget ya, dapat kesempatan ketika begitu banyak, apa namanya, anak-anak band, anak-anak indi, semuanya dapat kesempatan. Terus aku disitu masuk sebagai genre musik yang berbeda gitu. Jadi memang aku harus benar-benar memberikan yang terbaik, terus bisa masuk di kalangan anak-anak muda milenial gitu. Apalagi lagu-lagunya aku, terus penampilan, dan juga fashion, itu semuanya aku pikirin. Terus bandnya juga harus seperti apa, karena kan ini juga namanya dangdut tetep harus ada hebohnya juga gitu. Biar diterima reslohnya, ternyata luar biasa gitu, anak-anak muda suka dangdut. Mbak Irwin, mungkin kemarin juga banyak benar-benar menentu di sisi dari semua nanti, kan gitu sebelum masuk sekol gue gini gitu? Aku ya, sempat agak jealous juga sih. Wah, Bu Joko ini bentar lagi nyaingin aku. Tapi enggak, enggak apa-apa. Karena kan kita kerja bareng ya. Yang penting kan cuanya masuk ke sini, bukan di sini ya. Berarti besok-besok bakal ngajak Mas Adam lagi nih, Mbak Inul. Insya Allah sih, kayaknya pekerjaan saya kalau untuk konser-konser, untuk keluar kota atau show-show sekarang bisa sama Mas Adam ditemenin jadi booster lah gitu. Biar saya di panggungnya semangat gitu. Dari TikTok sekarang ke panggung juga barengan terus berarti, Mbak Inul? Ya, pokoknya semuanya sebareng-bareng lah. Karena kan dulu sebelum ada anak kan juga bareng-bareng terus. Gak pernah pergi, gak pernah ninggal-ninggal. Bahkan konser dari pagi sampe malam pun kalau di daerah juga, dia yang nemenin. Kadang tidur di mobil, dia nungguin aku kalau capek. Terus, ah, seru gue. Kalo gaya Mas Adam Putiri, aku jalanin Mbak Inul apa? Mbak Inul apa? Aku, aku ya dandanin dia juga lah. Namanya suami kan gak mungkin aku cantik sendiri terus. Bojok gue kayak lak tua ya kan gak mungkin. Jadi aku dandanin aku, kalau aku ke salon dia tajakin. Biar kelihatan fashion sama-sama. Ya, nyari uangnya kan aku juga ditemenin dia. Itu kan gak mungkin aku meres tenaganya doang kan. Karena aku harus apa ya, ngajakin dia fashion. Memberikan yang terbaik lah namanya juga istri ya. Cari uang juga buat keluarga gitu. Jadi makan ya aku jagain vitamin semuanya aku jagain biar tua sama-sama maksudnya gitu. Yang penting dia sayang sama saya. Sayang, sehidup semati. Kalo yang namanya gelombang, riak gelombang itu dalam rumah tangga 27 tahun gak mungkin murus ya ya. Pasti ada kurang-kurangnya. Saya sebagai istri harus bisa menjadi pemaaf. Harus bisa menjadi orang yang mau menerima kekurangan. Dan begitu juga suami saya. Kalo kamu sama aku, bagaimana? Ya kalo enggak masa 27 tahun. Gitu ya? Mas Adem sendiri gimana mas? Kayaknya mas Adem, kalau ini perniagaan seperti ini. Bergantung mas. Bergantung apa nih? Bergantung cuan ya. Tapi ini kemarin 22 tahun. Tapi ini kemarin 22 tahun. Ini kemarin seperti apa? Kenapa? Ini kemarin 22 tahun. Enggak, saya enggak pernah meraihkan pernikahan ya. Belum pernah sekalipun gitu. Kalaupun dirayain itu kadang-kadang justru kita lupa ya. Enggak pernah gitu. Bahkan kadang-kadang tanggal pernikahan kita aja kita berdua suka lupa gitu. Saya enggak terlalu menikmati harus diulang tahunin, harus dipestain. Yang jelas di setiap tahun kita sudah melewati Januari gitu. Januari lagi, Januari lagi. Jadi, aku selalu berdoa mudah-mudahan tahun depan kita selalu bersama, tetap akur. Allah memberikan kita sehat panjang umur. Udah itu aja doanya. Bisa menemani anak sampai tua. Jadi kalau menurut aku pesta itu enggak penting. Yang penting kita selalu bersyukur. Ya, makasih. Makasih, makasih. Makasih. Makasih.